Assalamualaikum Salam Rahayu teman-teman Masak enak yuk Kali ini saya membuat Ayam Masak 3 saus Yang enak Cara masaknya simple Gampang, cepat, enak Langsung aja yuk Mari kita masak Pertama Geprek 3 siung bawang putih Lalu dicincang Lalu Geprek 3 ibu jari jahe Belah 2 Seperti ini Siapkan mangkok Masukkan 5 sendok makan kecap manis 4 sendok makan saus sambal 2 sendok makan saus tomat 1 sendok teh lada bubuk Dan 300 ml air Masukkan semua jadi satu Aduk rata Sisihkan dulu ya Lanjut 1 kg ayam yang sudah dicuci bersih Masukkan 1 bungkus bumbu marinasi Tambahkan 3 sendok makan tepung maizena Lalu aduk rata Nah ini Karena basah ya Sudah dicuci Jadi tidak perlu pakai air Tetapi kalau ayamnya kering Tambahkan kira-kira 3 sendok makan air Aduk rata Tepung maizena Ayam Dan bumbu marinasi Bumbunya bisa apa aja Apakah ayam Bumbu ayam goreng Bumbu ikan goreng Tempe goreng Bumbu racik Bumbu apa Boleh Kemudian siapkan 3 sendok makan minyak Panaskan Lalu masukkan bawang Dan jahe Yang sudah kita potong-potong Tadi Tumis sampai wangi ya Sampai warna bawang putihnya Kuning kecoklatan Setelah itu Masukkan Ayam yang sudah kita marinasi Kurang lebih Selama 10-15 menit Lebih boleh ya Pertama kita Bolak-balik dulu Ayamnya Agar Bawang putih Ayam Dan jahenya Meresap Kita balik ya Kita bolak-balik Agar matangnya Merata Tutup Masak dengan api kecil Di balik lagi Nanti dia akan mengeluarkan Kaldu ya Tutup lagi Masak lagi Api kecil Lama-lama dia akan Kenyal Dan hampir matang Setengah matang Masukkan Kentang 500 gram Yang sudah dipotong-potong Aduk Biar aroma Bumbunya Menyebar Kemudian Masukkan Ditu Bumbu Yang sudah kita Siapkan tadi ya Anika Saus dan air Kita aduk Kita ratakan dulu Baru kita tutup Nah Dia akan mengeluarkan Kaldu ya Jadi airnya akan Bertambah Selain air yang Saus-sausan tadi Itu air Kaldu ayam Tutup lagi Masak dengan api Sedang cenderung Kecil Sampai matang Kalau kuahnya kurang Boleh ditambah Kita tutup lagi Agar benar-benar Matang Setelah bolak-balik Ditutup Buka tutup Tambahkan Bawang bombay Dan Buncis Aduk sebentar Kurang lebih 2 menit Tutup lagi 2-5 menit Sampai Buncisnya Matang Layu Tes rasa Kalau sudah Oke Matikan Kompornya Dan Ayam 3 saus Siap Disajikan Ini Rasanya Enak Cocok Untuk Anak-anak Kalau tidak Suka Pedas Saus sambal Bisa di Skip Teman-teman Demikian resep Kali ini Selamat Masak Enak Untuk Keluarga Salam Kuliner Nusantara Selamat Mencoba Selamat mencoba